halo judah kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya mttonjaya putra oke di video kali ini kita akan menservice sebuah power ya silahkan kita kedatangan power di depan saya ini ini power ca20 ya silahkan tapi ini rakitan sendiri ya kata orangnya itu kalau dinyalakan itu jeklek ya listriknya atau ngetrip atau mati listriknya itu kalau dinyalakan pasti jeklek dan dibawa kesini setelah kita cek kebetulan yang rusak itu ini ya trafonya pengecekan awal itu harus dari trafo dulu ya jadi jeklek itu bisa dari transistornya kebakar jepon pasti koslet jadi nanti bisa jeklek listriknya bisa juga drivernya dan yang paling jarang sekali itu trafonya ya ini soalnya trafo murni 10 ampere murni ya ini trafo murni masih bagus trafonya tapi ini sudah koslet ya artinya ini sudah nggak bisa dipakai lagi harus ganti atau bisa digulung ulang tapi kebetulan saya nggak bisa gulung ya jadi ini kata orangnya diganti saja dan sekarang pakai merk EXEM ini sudah kita cek ya ini kalau ini saya pakai tester tester ini ya bisa dilihat sendiri jadi ini tester pakai lampu 100W seperti yang umum-umum dibikin orang ya buat tes-tesan atau buat soft start bisa ini saya pakai tes lampu ini ya ini kalau dipakai trafonya ini nyala terus atau nyala terang ya berarti ini trafonya sudah kosong ini tes-tesan hanya trafo saja kita copot ya ini kita tes trafonya saja kita buktikan kalau trafo ini sudah koslet bisa dilihat sendiri ini saya coba pakai jack ini ya jack listrik eh jack apa ini ya colokkan lah kita langsung sambungkan ya ke terminal 0 dan 220 di trafonya ini pengetesan trafo rusak tes-tesan paling mudah sekali kalau pakai avu ini kalau tidak rusak saja bunyi ya tapi bisa dilihat dari ohmnya tapi ini tes-tesan paling gampang bikin seperti ini terus kita colokkan bismillahirrahmanirrahim ini lampunya nyala ya seharusnya ini lampunya tidak nyala soalnya ini pakai lampu 100W kalau normal ini tidak tidak makan strum ya kalau dipakai baru makan strum bisa dilihat sendiri ya nyala ya oh iya kita coba kita perhatikan keluar strum apa tidak ya kalau nyala seperti ini kita cek kita colokkan langsung disininya ya ini tidak keluar strum bisa dilihat sendiri ya kalau strum pedal ini nyala ya kita langsung ganti saja pakai travel axle ini ya kita pakai travel axle orangnya kemarin pilih sendiri ya pilih yang 10A CT nya 65 ini travel 10A CT nya 65 ya 65 CT kita cek juga pakai kabel kita taruh di 0 kita taruh di 0 dan 220 ya ini hanya pengetesan saja ya kalau trafo ya memang tidak bisa diprediksi rusaknya rusaknya ya tidak bisa diprediksi kalau memang ketunya rusak ya rusak ya silakan jadi bisa saja kemungkinan bisa kesalahan sendiri ataupun ya namanya juga barang elektronik ya kita juga tidak tahu rusaknya kapan meskipun merknya bagus atau merknya biasa itu tidak bisa ditentukan ya rusaknya jadi jadi nanti sesuai selera saja pakai trafo apa saja bisa kalau saya disini sukanya pakai trafo excel ya kalau pengen trafo yang dimana saja itu terserah ya terserah terserah pengguna saja ya oke langsung kita colokkan tidak menyala kalau koslet itu seperti ini tegangan listriknya digandeng kosletnya seperti ini lampunya nyala kita kosletkan dan ini kita tes di depannya keluar setrum atau tidak keluar ya keluar setrum kalau koslet di primer atau sekundernya itu bisa nyala juga kalau ini koslet seandainya koslet itu pasti nyala oke ini kita hanya mereview trafo saja mereview trafo dan kita pasang nanti langsung kita garap biar bisa dipakai buat tahun baruan ini lubangnya kurang besar kita harus lubangi lagi oke jurakan Alhamdulillah sudah kita pasang trafonya ya ini sudah kita pasang listriknya dari PLN dan outnya juga kita pasang ke LCO ke kiprok ya ini tadi sudah kita tes kita apa ya kita tes pakai AVO tidak ada koslet tinggal kita coba suaranya apakah normal apakah mantap ya silakan oke ini mesinnya ada dua ya trafonya juga ada dua sendiri sendiri tombol nya juga sendiri sendiri tapi kita coba yang sebelah sini yang rusak sebelah sini tadi yang trafonya koslet kita coba nyalakan oke di sekitar mahim kita nyalakan kita lihat meredup kipas berputar sudah menyala ya ini sepertinya sudah normal langsung kita cabut kita colokkan langsung ke PLN tanpa melalui tes tes spekernya kita pasang input nya juga kita pasang ya oke mantap jerukkan suaranya normal dan kita pegang tidak panas elko nya karena elko kalau sudah hangat itu ya mulai tidak kuat ini pakai 100V 22.000 merk nya epsilon ini elko nya sudah bagus kalau disupply 65 nanti jadi DC nya sekitar 80 itu masih sanggup elko nya soalnya ini merknya bagus kalau merknya biasa biasa hati-hati nanti bisa meletus elko meskipun tidak langsung nanti kelamaan-kelamaan bisa terjadi kembung atau meteng telah elko nya oke sudah kita pasang trafenya ini dan orangnya juga minta diganti driver nya yang sebelah sini buat middle ini pakai DTK tapi orangnya minta diganti 506 ini driver nya sudah kita siapkan 506 nanti kita pasang disini langsung kita ganti langsung kita eksekusi oke jalankan alhamdulillah sudah kita pasang driver nya ini dia driver nya 506 kita pasang sudah oke kita nyalakan saja kita tes suaranya oke cerahkan alhamdulillah sudah kita selesaikan power nya dan ini sudah malam ya sudah jam setengah sepuluh sebetulnya toko saya toko jam sembilan karena ini nanggung sekalian saja kita harap biar selesai oke terima kasih sudah menonton video saya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya bila kalian tidak ingin ketinggalan video saya selanjutnya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati